Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilqawi sultanuh Alwadihi burhanuh Al-Mabsutu fil wujud karamuhu wa ihsanuh Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allazhi ta'ala majduhu wa'azumashanuh Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi turja syafa'atuh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Yang sama-sama kita muliakan Para tuan-tuan guru alim ulama Para asatis Dan ustazat Seterusnya Yang sama-sama kita Hormati Bapak Camat gaung serta ibu Seterusnya Seterusnya Yang sama-sama kita Hormati Bapak Kepala desa Desa Soren 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 Nyebutnya ga payah Karena biasa nyebut Saren Disana tuh ada satu daerah yang bernama Swiss Di Tungkal tuh ada Swiss Ini Soren ini termasuklah Swiss Pak Jamatnya Sekitar wilayah Soren Nah gitu Ya Jadi jauh perjalanan kami dari Tungkal ke Swiss Ya Seterusnya bapak bapak ibu ibu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai saat ini masih diberikan oleh Allah Na'mat-na'mat yang banyak dan luar biasa Yang tidak terhitung banyaknya Sekalipun kita sebagai hamba Allah Banyak melakukan kesalahan dan dosa Namun Allah tetap memberikan Menganugerahkan na'matnya kepada kita Terutama na'mat sehat wal'afiat Sebagai mana yang disampaikan oleh Pak Camat Disampaikan oleh Pak Wali Kita yang hadir pada saat ini Diberikan oleh Allah Na'mat sehat wal'afiat Dan kesempatan Ini na'mat yang luar biasa kita rasakan Sebab kalau tidak sehat Tidak ada kesempatan Maka sulit kita hadir di tempat ini Betul Bu Sehat dah Bu Saya bertiga cuma jawab Yang lain gering kah Paham tidak bahasa banjar Bu Nah kalau lah kata paham Ya Sini banyak orang banjar Pak Camat Orang Inggris ada tak? Kalau ada banyak orang Inggris kan Aku nak bahasa Inggris Secara mahnya gitu maksudnya Tapi kalau ada orang Inggris Bahasa banjar lah saya Bu Ya Saya Melayu saya tak pandai Ya Yang lama itulah yang pandai Bu Yang lama Itu cerita orang nak Bacaan mandi junub cuman Ya Ada kisah Bu Sebentar Ya Ada orang Cerita Habis kawin bacaan mandi junub tak pandai Kawin enggak Kawin mau Bacaan mandi tak tahu Nah ini kacau nih Hidup di jaman jahiliyah Ya Sudah malam pertama Nanyalah dengan suaminya Abang Apa bacaan mandi junub bang Kata Abangnya yang lama itulah Yang lama itulah Kata yang bini Yang lama yang mana bang Nah yang lama itulah kata deh Ya dah Rupanya tak tahu juga Aibah betul sikit bang Yang lama itu yang mana kata deh Yang lama itu ini Kata abang bacaannya nih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu sawmaghadin Haa Betul tak itu bu Bacaan mandi Salah Salah Tak lama lewat lah mamaknya nih Mamak bininya ini lewat Kata maknya Ada apa nih Ada apa nih Ramai di depan pintu Kamar di subuh-subuh Ini kata anaknya Abang nih Mak saya tanya bacaan mandi wajib Baru jawab Dia bilangnya yang lama Bilangnya yang lama Yang lama Kata maknya Sudah tak ditunjukkan Abang kau bacaannya Sudah Mak kata dia Apa bacaannya Kata mamaknya Nawaitu sawmaghadin Mak katanya Tak kejut mamaknya Kata mamaknya itu bukan bacaan mandi wajib Nawaitu sawmaghadin Itu bacaan masuk WC Ya Allah Jadi yang betul itu apa mak Kata anaknya Ini kata maknya bacaan mandi wajib Bismillahirrahmanirrahim Allahumma lakasumtum Ya Allah Betul tak bu? Salah mula Lalu anaknya bingung Ini laki aku kah Yang buduh mama aku kah Yang bungol Lain bacaan keduanya Tak lama lewat bapaknya Nah kata bapaknya Ramai ni Sesubuh buta ni Apa cerita? Ini kata anak mamaknya Anak kita ni Minta bacaan mandi wajib Tunjukkan dengan laki Salah ditunjukkan Jadi kata bapaknya Sudah tak ditunjukkan? Sudah Apa bacaannya? Nawaitu Allahumma lakasumtum Terkejut pula bapaknya Ya Allah Itu bukan bacaan mandi wajib Allahumma lakasumtum Itu bacaan Anak makan Jadi apa yang betul? Kata anaknya Kata bapaknya Ini yang betul Bismillahirrahmanirrahim Allahumma dini Fiman hadai Tiga guru Satu pun tak ada yang betul Ya tak? Jadi selama ini Mak dan bapaknya ni Bacaan mandi wajib Tak betul Kalau mandi tak betul Maka badan dalam keadaan Petor Dalam keadaan berhadas Besar Sembah yang boleh tak? Tak boleh Berpahala tak? Tak Masuk masjid Berpahala tak? Tak Baca Quran Tak berpahala Bingung anak perempuannya Kata anaknya yang manalah Tiga ni yang betul Sudahlah Kalau gitu aku tak nanya Aku tanyalah Dengan tetangga sebelah ni Kalau ada bacaannya yang betul Datanglah anaknya pagi-pagi yang gadis Eh dah ada gadis lagi lah tu Baru kawin ni dah? Datang ke rumah tetangga sebelah Nanya Ada apa? Kata kakaknya yang di sebelah Ini kak katanya Saya nak nanya Kakak masih ingat tak bacaan mandi wajib? Aduh kata kakaknya aku ni lama tak Tak amalkan dah Rupanya yang ditanya tu janda Aku lama tak tak amalkan bacaan mandi wajib ni kata dia Coba aku ingat lah dulu ya Kayaknya macam-macam pantun pak camat tuh lah katanya Bisa saya pantun sesikit bu Nah coba aku ingat dulu ya katanya Macam rasa pantun lah Apakah kata dia? Coba Bentar kata dia Ini Buah rempalam buahku ini Ku simpan di dalam peti Aku mandi pagi ini Kerana berjunub malam tadi Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya Allah Kajau Betul tak bu? Hah? Betul tak bu? Salah Nah dari kisah ini Apa yang bisa kita ambil hikmah? Hikmahnya apa bu? Bahwa jadi orang buduh itu Orang jahil itu tidaknya nyaman Yang nyaman itu jadi orang pintar Jadi orang berilm Makanya Rasulullah SAW Diutus oleh Allah Itu untuk memperbaiki akhlak manusia Membawa rahmat bagi sekalian alam Mengeluarkan kita dari zaman kegelapan Kegelapan itu apa? Kejahilan Kepada alam yang terang benerang Yaitu ilmu pengetahuan Al jahlu zulmun wal ilmu nurun Kejahilan ini gelap Dan ilmu pengetahuan itu diumpamakan Seperti cahaya terang Coba ibu Nyaman berjalan di padang kadap kah? Atau berjalan di siang Nyaman berjalan di siang hari Di waktu apa? Di tempat yang tak terang Kenapa? Karena berjalan di terang ini tahu Mana jalan yang berlubang Mana jalan yang mulus Kami tadi dari mana kita? Lewatnya tadi Dari sungai luar ke sini Itu jalannya bukan main bagusnya Bagus gak? Bagus kan? Bagus kata pacjaman Kalau bagus Jangan dibagusi lagi Kalau sudah bagus Ya Kalau menurut saya itu belum bagus Bagusnya itu jangan dilalui Kenapa? Karena jalannya banyak yang berlubah lubang Tapi alhamdulillah Walaupun jalan berlubang Niat ingin sampai ke tempat ini kuat Akhirnya sampai Bapak ibu hadirin sekalian yang kami muliakan Demikian bapak ibu hadir ke tempat ini juga Karena niat yang kuat Kalau sudah ada niat Insyaallah Kada sampai Iya gak? Betul gak bu? Ibu pergi dari rumah ke tempat ini pakai niat apa tidak? Niat Sangka tadi pakai kaki melangkah Pakai ini Niat Makanya di dalam satu ungkapan disebutkan Qaddimin niyata qoblal amal Dahulukan niyat sebelum berah Amal Sebelum ibu datang ke tempat ini Dah diniatkan mulai malam tadi Besok aku hendak ke Masjid Pasta Bikul Khairat Wah mantap Masjid dengarannya Pasta Bikul Khairat Harus sesuai ini dengan orangnya Tau deh ibu arti Pasta Bikul Khairat itu bu? Apa artinya? Hah? Berlomba-lomba dalam kebaikan Kalau jemaahnya pemalar Berarti kada pas dengan nama masjidnya Ya Ngaran saleh Nama saleh Tapi gak pernah sembahyang Itu bukan saleh ngarannya Salah Ya Ganti aja nama tuh Karena Tidak sesu Sesuai Nama Rizki Ramadhan Bulan puasa Tak pernah puasa Nah itu salah juga nama tuh Ramadhan nama Tapi gak pernah puasa Ganti aja dengan Sa'ban Jadi gak ada puasa bulan Sa'ban Nah bapak ibu hadirin sekalian yang kami muliakan Oleh karena itu Ya Nabi selalu menganjurkan kepada kita Untuk terus menuntut ilmu Supaya apa? Supaya hidup kita ini menjadimu mudah Yang kedua supaya amal ibadah kita menjadi sah Yang ketiga supaya kita tidak suka menyalahkan orang Kenapa? Karena orang berilmu hidupnya itu akan mudah Coba tadi Kalau saya tidak tahu jalan dari sungai luar menuju ini Itu kan ilmu namanya tuh Ilmu tuh tahu Kalau tak tahu Saya rasa 2 hari 2 malam belum tentu tembus ke tempat ini Tapi karena ada ilmu dan tahu Lalu jalannya menjadimu mudah Itu baru urusan dunia Belum lagi urusan yang lain Masalah ibadah Sembah yang nak pakai ilmu Apa terita? Kawin nak pakai ilmu Kalau sembah yang tidak ada ilmu Nanti sembah yang subuh bisa 4 terakaat Sembah yang Jumat seminggu bisa 3 kali Ada ada orang sini kata? Hah? Tidak ada Sembah yang Jumat sini berapa kali seminggu? Berapa kali Pak Wale? Sekali lah kan Kalau lah boleh lebih sembah yang Jumat Yang kedua Orang yang berilmu ibadahnya menjadi sah Yang ketiga Orang yang berilmu tidak akan mudah menyalahkan orang Nah sekarang ini banyak orang yang pandai menyalahkan Tapi tidak pandai membetulkan Tahu salah saja Ini kita yang hadir di tempat ini Ada yang menyalahkan Apa acara di masjid pastabikullah khairatu? Maulidun Nabi Maulid Nabi apa? Maulid Nabi Muhammad Nabi waktu hidup tidak pernah mengadakan maulid Bid'ah itu Kalau bid'ah sesat Kalau sesat neraka Jadi kita yang hadir di dalam ini Masuk neraka semuanya nih Gara-gara maulid Nabi Mau dah Bu? Mau dah? Tidak Cuman kalau ditanya Jadi yang betul itu macam mana? Maulid siapa yang betul? Tak berani pula dia yang jawab Bahkan tidak tahu yang betul itu yang mana Jadi hanya pandai menyalah Menyalahkan Boleh menyalahkan orang Tapi kita harus pandai membetulkan Ada kawan salah waktu sujud Dalam sembahyang Betul kan? Jangan nyalahkan Cuman Ngangkat tangan takbir Salah meletakkannya Betul kan? Bacaan khatihahnya Salah di dalam sembahyang Betul kan? Jangan tahu salahkan aja Karena memang yang gampang itu Menyalahkan paling gampang Ya tak Bu? Hah? Gampang tak nyalahkan Bu? Pinang Pinang Murah Disalahkan Pemerintah Salahkan Pak Camat Salahkan Pak Kades Ya tak? Padahal Pak Kades pun teruk juga lah Dia berjual pinang Ada laku juga Beli pinang Jual tekor Beli pinang Jual tekor Beli mahal Jual 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 murah Pak Wali tau gak? Maka pinang itu murah Tau gak? Tau gak? Tau gak? Maka pinang itu murah Harganya tau gak Bu? Tau gak? Tau gak? Tau gak? Nah itu Nah saya tunjuk tau Bu Kenapa pinang itu harganya murah? Karena pernah mahal Betul gak Bu? Kalau dia gak pernah mahal Kapan pinang itu gak murah? Kelapa harganya turun Karena dia pernah naik Kalau harga kelapa gak pernah naik Kapan dia nak turun? Nah sekarang kelapa turun harga Pinang murah harganya Kita syukuri Karena ini bakal Mah? Mahal Bakal nah Naik Cuman saya tak tau Kapan mahalnya Kapan naiknya Mungkin setelah pemilu 2024 Mungkin Mungkin Tapi yang intinya Mesti disyukuri Kata siapa tadi? Pak Caman Apapun yang sedang kita hadapi sekarang Ini Syukur Syukuri Kenapa? Karena dengan bersyukur Insyaallah Hidup kita akan Tenang Sebab orang yang Hidupnya gelisah Orang yang Jangan pula Jangan pula Memaksakan diri Ini Baju baru Bapak-bapak Ini ibu-ibu ya Ibu-ibu Dibilikan gelang Semayam Syukuri Alhamdulillah Alhamdulillah Tetangga di sebelah itu Setiap bulan Dibelikan suaminya gelang Emas 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 nih Bukan kuningan Ya Setiap bulan Dibelikan emas Sepuluh mayam Sepuluh mayam Waduh Ceritalah Dengan kawannya Suami aku itu Sayangnya Dengan aku Setiap bulan Dibelikannya emas Berapa banyak Sepuluh mayam Ibu Jangan bilang itu Sayang Hati-hati Ya Ibu Dibelikan emas Setiap bulan Sepuluh pakai Belikan lagi bulan kedua Sepuluh pakai Belikan lagi bulan ketiga Sepuluh pakai Lagi Itu bukan suami Sayang Karena suami ingin Membunuh ibu Secara pelan-pelan Kenapa Sebab ibu Bepakaian emas Yang berlebih-lebihan Maka Akan Diintai Oleh Perampok Kalau ibu Dirampok Maka ibu Akan Mati Kalau ibu Mati Maka suami Akan kawin Jadi jangan Bangga dulu Dibelikan emas Banyak Ya Tapi kan Ustadz ini kan Untuk dipakai Boleh Emas itu Itu kalau dipakai Sebanyak Apapun Tidak Kena zakat Tidak Kena zakat 50 mayam gelang 25 mayam kalung Cincin penuh Tangan 10 jari Belum lagi Anting-anting Di telinga Yang dihidung 250 mayam Ibu pakai emas Di badan Tidak kena zakat Tapi ibu Kena rampok Jadi jangan Bangga dulu Ditukarkan Perhiasan Banyak Itu suami Nyuruh ibu Mati Pelan-pelan Disuruhnya Kawannya Eh kau rampok Istri aku Ambil Emasnya Nanti kita bagi dua Bunuh dia Masukkan Dalam karung Lempar ke sungai Selesai Pas pula dilempar Buaya timbul Bis Ya Emas diambil Perampok Bagi dua dengan suami Ibu pun mati Suami apa tadi Nah Coba Jadi jangan bangga Jangan bangga Jadi apa yang ada pada Badan kita Diri kita Disyukuri Bapak ibu Hadirin sekalian Yang kami muliakan Nah itu manfaat Orang yang berilmu Yang ketiga tadi Adalah Tidak suka Menyalahkan Orang Nah kita yang hadir Di tempat ini Banyak orang Menyalahkan Karena kita membaca Salah Salawat Ada juga yang Menyalahkan Kita membaca Tahlil Membaca Zikir Dan sebagainya Quran Yang dikirimkan Kepada orang yang sudah Meninggal Dibilangnya Itu tidak Sampai Lalu kita tanya Jadi yang betulnya Macam mana Bisa juga dia jawab Kalau memang kau buktikan Bahwa kiriman Pahala tahlil Quran Dan sebagainya Kepada mayit Itu tidak sampai Coba dibuktikan Bisa tidak Buktikan Manalah bisa Saya kan belum pengalaman Mati Kalau nanti saya sudah mati Buktikan sampai Atau tidak Kita tidak usah Mencari dalil Quran Hadis Kita cari dalil Secara akal Contoh Kita semua ini Punya HP HP ya Di dalam HP Ada kartu Kartu Ada yang Telkomsel Ada yang M3 Ada yang apalah Dan kartu itu Kalau baru bisa Telepon Kalau ada sinyal Dan pulsa Pulsa banyak Sinyal tak ada Tak bisa Telepon Sinyal banyak Pulsa habis Pun tidak bisa Telepon Kalau pulsa habis Ibu beli pulsa di mana Di konter Antara konter Dengan rumah ibu Jauh tak Jauh Beli pulsa Di konter Masuk pulsanya Ke HP Ada pernah melihat tak Pulsanya Berjalan ke HP Pernah tak melihat Tak pernah Kenapa bisa masuk Karena alamatnya Pas Kalau dia nomornya Salah Ada bakal masuk Ke nomor kita Nah demikian pula Ini baru ciptaan Manusia Apalagi Allah yang menghendaki Kalau alamat Yang dituju Lengkap Pasti Sam Sampai Untuk apa baca Quran Untuk almarhum Orang tua saya Untuk almarhum Ibu saya Namanya Siapa Si'a Binti Si'a Sipulan Bin Sipulan Sam Sampai Asal di niat Kan Kan tadi gitu ya Kalau di niatkan Pasti Sam Sampai Kalau tidak ada niat Saya yakin Tidak bakal Sampai Contoh Ini yang paling jauh Dari mana tadi Jerambang 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 itu berapa kilo Dari sini Pak Berapa kilo Mana jauh dari tembilahan Nah jauh tembilahan Berarti yang jauh ini Pak Wahyu Pak Wahyu paling jauh Kenapa Pak Wahyu Sampai kesini Karena ada niat Nak kesini Yang berdiam di sekitar masjid ini Ada yang tidak sampai ke masjid Karena tidak ada ni Niat Iya tak Ada pak Mana orangnya Yang dia sampai itu mana orangnya Mana lah datang dia Ada niat nak datang Iya tak Nah Jadi kita jangan Sibuk memikirkan Perkataan orang yang mengatakan bahwa gawi kita ini adalah sah Salah Gawi kita ini bit Bit a Yang penting ini sudah dijalankan oleh orang-orang tua kita dulu Dan kita yakini bahwa gawi kita ini adalah sah dan selamat Ya Kan dijelaskan Di dalam Apa Maulid berjanji Maulid al-Hafsi Bahwa orang yang membaca salawat Itu Allah turunkan Barakah dan Rah Rahman Iya tak Orang kalau misalnya perayaan nak jalankan kotak amal Nih Tadi jalan nggak sudah kotak Biasanya 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 orang Baca salawat apa nyanyi Baca salawat Salawat Baca salawat kotak kosong dikelilingkan Lalu Berisi Duit Coba kalau kotak kosong dikelilingkan Ada yang nyanyi Insya Allah dia berisi Kenapa Karena nyanyi tidak mendatangkan barakah dan rah rahmat Salawat itu membawa keberkahan dan rah rahmat Kalau di dalam albar janji disebutkan Al-jannat wa na'imu ha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih Itu di berjanji Di dalam maulid al-Hafsi itu di awal dah disebutkan Faya ayyuhar rajuna minhu syafaatan Sallu alaih wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih Diberjanji disebutkan surga dan seluruh kenekmatannya surga itu Disiapkan bagi orang yang membaca salawat dan salam kepada baginda nabi sallallahu alaih wa sallam Kan berlawanan dengan ucapan orang yang mengatakan salawat itu bit Binnah Kalau binnah sesat dan sesat masuk neraka Diberjanji disebutkan surga dan seluruh kenekmatannya Sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih Di al-Hafsi disebutkan Hai orang-orang yang mengharapkan syafaat baginda nabi Sallu baca salawatlah oleh kalian Wasallimu dan ucapkan salam oleh kalian Nah dijelaskan seperti itu Lalu ada orang mengatakan Gawih kita ini binnah sesat Berarti berlawanan dengan ucapan yang ada di dalam berjanji Dan yang ada di dalam maulid al-Hafsi Jelas Jadi usah didengarkan Orang yang mengatakan gawih kita ini salah Kenapa? Karena dia hanya pandai menyalahkan Dan tidak pandai membetulkan Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu Sebab orang yang berilmu pandai menyalahkan Dan pandai pula membetulkan Lalu dia proteslah gawian kita Mengadakan maulid Proteslah gawian kita Yang mengadakan tahlil Turun tanah Niga hari Nuju hari Nyalawi Empat puluh Seratus hari Sampai haul Diprotesnya Karena dianggapnya sesat Dianggapnya itu Apa tadi? Bit Bit an Padahal orang bertahlil yang dibaca apa? Kur Quran Nah kalau kita baca Quran Dibilang sesat dan masuk neraka Berarti Perlu lagi kita baca Quran Kan gitu? Nah Jadi gawian yang bisa memasukkan ke dalam surga itu apa? Tidak membaca Quran ya? Tidak membaca selawat ya? Kan gitu? Ya Jadi sudah lah Tidak usah didengarkan lah Ya Dia urusan dialah Kita urusan kita Ya Kita yakini bahwa gawian kita ini baik Dan akan menyelamatkan kita Dan akan membawa kebaikan dan rahmat Kepada kita Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan Kita mulai jam berapa tadi? Hah? Jam 10.30 tadi mulai Ya Nah Kita tidak panjang-panjang tidak ceramahnya Bu Pengajiannya Ya Ya Sebentar Raja Karena kalau pengajian itu lama-lama Itu sudah bagus Ya Nah Yang boleh lama itu Beribadah Eh ini ibadah lah juga tidak Hehehe Kalau begitu boleh lama berarti Ya Tidak Tidak lama Bu Tidak lama Menyalahkan Nyaman Orang tahu itu nyaman Ya udah Bu Tahu nyaman tidak Bu Ibu tahu Dimana suami nyimpan duit Kan nyaman Nyaman Mambilnya Nah Ya Si suami tahu Istrinya Buntu Langsung dikasih duit Kan nyaman Tidak perlu minta-minta Ya Jadi Tahu itu Memang Nyaman Daripada Dari timpe Ya Saya nak tanya dulu Ya Sini orang yang maghrib berapa rakaan? Berapa? Tiga 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 ya Kalau ada yang sembahyang maghrib dua rakaat Betul tak? Betul tak Bu? Hah? Betul apa salah? Salah Ya Pasti kita sibuk Imam pula ya Maka imamnya ini orang baru Baru pulang dari pondok Sekali disuruh sembahyang maghrib Jadi imam sembahyang maghribnya cuman dua rakaat Bingung Pak Ustaznya Kata Ustaznya Kau ini balik dari pondok ngaji ilmu apa? Sembahyang maghrib dua rakaat Salah Bingung kata imamnya tadi Salah ya Pak Ustaz Salahlah kata Ustaznya Kan saya masih sembahyang maghrib Iya Sembahyang maghrib cuman dua rakaat Jadi salahnya dimana? Salahlah dua rakaat cuman sembahyang Ini lah kata Ustaznya Saya sembahyang dua rakaat disalahkannya Kawan saya tuh yang tiap hari Tiap pagi Tiap subuh Tiap petang duduk di tepi jerambah tuh Serakaan tak pernah sembahyang Maunya itu yang disalahkan Nah Kalau saya masih mending dua rakaat sembahyang maghrib kata dia Nah Yang tak pernah serakaat sembahyang maghrib Tak pernah disalahkan pula Betul tak Giga Rata? Hah? Ada ya orang sini berdua gitu Ada ada orang gitu Yang tak pernah serakaat ke masjid Sembahyang maghrib Ada tak? Ada Ada Dia ada kan? Dia ada Dia ada datang Dia ada datang orangnya Mana lah dia yang datang Sembahyang dia tak datang Ke masjid cuman terakhir Itu pun minta angkat dengan kawan pula Ke masjid minta angkat dengan kawan Kenapa? Dia tak tahu tempat menuju masjid Tak tahu Tak pernah ke masjid Tolong angkat saya ke masjid Kata dia Nah Sembahyang banyamaah Orang sembahyang banyamaah Itu yang di depan siapa? Imam Dia sembahyangnya yang di depan Daripada imam Ada ada orang itu? Ada? Ada sudah mati Ya Jadi jangan sampai kita Seperti yang demikian Tak pernah pergi ke masjid Tapi sekali ke masjid Itu posisinya paling Depan daripada imam Bapak ibu hadirin sekalian yang kami muliakan Yang kedua Saya nak tanya pula Kalau orang Sembahyang maghrib Tiga kali tahiyat Sah tak Pak Wali? Sah tak Pak Ji? Sah tak Pak Ji? Wah Sah kalau lupa Ya Memang kalau orang lupa Apapun boleh Ya Lupa kalau itu bini dia Boleh Ya Sah katanya kalau lupa Kira-kira boleh Apa? Sembah yang maghrib Tiga kali tahiyat Ini orang yang model gini nih Sembah yang maghrib Tiga kali tahiyat Itu sembahyang subuhnya Pasti dua kali kunut Sah ya? Sah Karena mas Wah Kan nyaman Yang sana pasti kan ada sah semuanya Untuk nyambat Karena kan ada tahu Kan nyaman tahu pada Pada timpe Itu Sah sembahyang subuh Dua kali kunut Sah sembahyang maghrib Tiga kali tahiyat Tahiyat Jalannya macam mana Ustadz? Jalan apa dulu enggak nih? Kalau jalan Itik Jepun Benggang Ya Jalannya Seperti tadilah jalannya Karena dia masbuk Dia datang ke masjid Imam sudah rakaat kedua Dia baru rakaat pertama Imam tahiyat pertama Dia baru masuk rakaat pertama Imam tahiyat Dia ikut tahiyat Naik rakaat ketiga imam Dia baru rakaat kedua Kedua Rakaat ketiga imam tahiyat Dia tahiyat lagi Rakaat ketiga imam salam Dia lalu nambah serakaat Rakaat ketiga tahiyat lagi Jadi tiga rakaat sembahyang maghrib Tiga kali tahiyat Boleh kan? Boleh Yang kada boleh itu yang kada suah tahiyat Tahiyat Subuh Subuh Konot dua kali Ya karena masbuk Imam Masjid Imam sudah rakaat kedua Nah imam konot Dia ikut konot Imam salam Dia nambah seraka Rakaat Setelah rokok Eh tidak Dia pulak Konot Berarti sembahyang subuh Dua rakaat Dua kali Konot Sah tak itu? Sah Yang tidak sah itu yang? Tidak Beko Beko not Itu yang kada sah Kan nyaman kalau ada ilmunya kan? Nyaman Makanya kita disuruh oleh Allah Disuruh oleh Nabi Untuk terus menuntut ilmu Supaya gawi kita itu menjadimu mudah Kenapa? Al ilmu asasul amal Ilmu itu modal untuk beramal Kalau berdagang tidak ada modal Bisa tidak untung? Yang ada hutang Baamal tidak ada ilmu Bukannya dapat pahala Tapi dapat dosa Rajin ke masjid Baca Quran Eh tikab di masjid Tapi badan tadi dalam keadaan kotor Eh tikab di masjid Bukannya dapat pahala Malah berdo dosa Karena badan tidak bersih Bawa sembahyang Bukannya berpahala Malah berdo dosa Karena badan masih dalam keadaan Berhadas Besar Gara-gara apa? Gara-gara 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 tidak ada ilmu Dah Oleh karena itu Maka kita harus menuntut ilmu Kita hadir di tempat ini Pada hari ini Niatnya adalah Talabul ilmu Itu dicatat oleh Allah Mendapatkan pahala Sama dengan orang sembahyang sunnah seribu raka Rakaan Coba Cuma duduk di masjid aja Pasang niat yang betul Apa niatnya? Talabul ilmu Ingin mencari ilmu Pahalanya Sama dengan sembahyang sunnah seribu raka Rakaan Ibu sudah berapa jam duduk sini ibu? Berapa jam sudah duduk? Dari jam berapa sampai tadi? Dari jam 6? Wah Dari jam 6 Jam 7 Jam 8 Jam 9 Jam 10 11 15 jam Suai Jepang tak putar Betis Berapa kali Malih Betis Dah Dihunjurkan Salah Dibingkukkan Salah Didungkungkan Salah Tak sandar Ngaruh di belakang Nyamannya Dari mikirkan keutang Nih orang nak mahal-mahal Nak murah-murah Mesti ngaruh Ngaruh Gureng Nggak apa-apa Kini orang bersesurung bangun Nah Sama aja dapat Pahalanya juga Karena berkumpul di majlis ilmu Jadi itulah keuntungan orang yang kumpul di majlis ilmu Apa yang disampaikan oleh guru pengajian itu ilmu itu Pahamkah Tidak pahamkah Tetap mendapatkan paha Pahala Pahalanya bukannya kecil besar Seperti sembahyang sunat Berapa tadi Seribu raka Rakaat Kenapa Pahalanya lebih besar Karena nuntut ilmu hukumnya Wajib Sembahyang seribu rakaat Tadi hanya sembahyang sunat Kan keuntungannya itu Walau baca manapun yang sunat itu banyak Tetap kalah dengan yang wajib Saya nak tanya dengan ibu Melihat atau Pergi Takziah orang sakit Menziarahi orang sakit Hukumnya apa bu? Hah? Hukumnya apa? Sun? Sunnah Taat dengan suami Hukumnya Wajib Jadi Ganal pahala Ziarahi orang sakit Atau taat dengan Suami Besar mana pahalanya? Besar taat dengan suami Jadi kalau ibu nak pergi ziarah orang sakit Suami tak ada kasih izin Melarang ibu Jangan pergi Ya bu Tapi ini kawan saya ustaz Kawan yasinan Kata suaminya jangan Tak usah pergi Kan masih banyak lagi kawan yang lain yang ziarahi dia Sudah Kau titip doa ajalah dengan kawan Mudah cepat sehat Wal'ah Biat sudah Jangan Maksakan Kalau tadi dibulihkan Aku pergi juga lah Badusa Badusa Kenapa? Karena taat dengan suami wajib Ziarah orang sakit Hukumnya Sun? Sunnah Tapi kalau pergi nonton ilmu Hukumnya apa? Wajib Taat dengan suami hukumnya Wajib Nah sekarang kita izin Pak saya nak pergi maulid Dengarkan pengajian Boleh tak? Ah itu salah pergi pengajian Apalah penceramahnya itu Kenal pun saya tidak Nengok orang potongan Ya ceramah itu Tak ada Memangnya penceramah itu ada potongan apa? Hah? Ada ya? Tadi yang nanya siapa? Ibu camat Ibu camat Kata ibu camat Penceramahnya yang mana nih? Kitanya kan Nah kan disitu kan penceramah memang Tak ada potongan Kalau penceramah itu ada potongan Ibu camat insya Allah Tak nanya Ya tak saya tunjuklah nih Ustadz Junaidi Itu penceramahnya yang saya bilang Ustadz Junaidi Nah kalau itu saya percaya Ketika ibu camat Ternyata yang ceramah lah Lain potongan ada Tapi Bukan Yang ada potongan itu Cuman tukang jahit Dengan tukang gunting Itu yang ada potongan Penceramah Tidak ada potongan Jangankan penceramah Camat aja tidak ada potongan Ada tidak potongannya camat? Saya yakin sebelah itu Yang jadi camat pada yang sebelah sini Karena kalau diadal Potongannya Tapi kan tidak ada Ya Bapak ibu hadirin sekalian yang kami muliakan Nah jadi kalau Apa tadi? Suami Apa ibu nak pergi pengajian Ijin dengan suami Suami tak boleh kan Ibu tetap boleh pergi Kenapa? Karena suami di rumah tidak pandai mengajari kita Hah? Pernah ada ibu belajar dengan suami? Berdua? Hah? Pak camat Ngaji berdua dengan istrinya Belajaran Pernah tidak? Pernah tidak Pak camat? Tidak pernah Jangan Jangankan Pak camat Saya nih Saya nih Bukanlah guru-guru Ngetok Bukanlah Ustadz terkenal Ini kebetulan Ini penitian ini Salah Salah cari penceramah Pengalaman saya Ngajar Kebetulan kan saya ngajar Karena ada murid Kalau ada murid saya tidak ngajar Sama ada ceramah Kalau jemaahnya tidak ada Apanya ini ceramah Lalu saya dipanggil Ustadz Panggil Ustadz bu Ustadz Padahal salah Yang betul itu Ustadz Zal kan? Ustadz Zal apa ta? Zal Ustadz Nah kalau dipanggil Ustadz Eh itu betul Tapi kalau Ustadz Salah Iya kan? Nah Yang manginya gitu kan? Apa tat? Tat Gampang betul Manggilnya tat Iya Coba Pak Camat panggil gitu Mau gak nih? Apa mat? Eh Marah gak Pak Camat? Katanya kau nih Pak Wali Manggil mat-mat Memangnya aku nih amat Aku nih camat Nah kan gitu Tapi karena dia Ustadz Dia tak marah Walaupun dipanggil sah Salah Memang jadi Ustadz tuh harus super sabar Nah Ya Harus super sabar Kendaraan Camat pakai mobil Ustadz pakai Honda Ya udah Kalau Pak Bupati pergi ke dusun-dusun Itu botnya pakai AC Kami tak pakai tutup Nasib Nasib penceramah Macam gitu lah Jadi super sabar Jadi pernah Gus Dur itu bercerita Cerita Gus Dur cerita Itu nanti di Padang Mahsar Pak Camat Di Padang Mahsar Nanti Gus Dur itu kan terkenal dengan kewaliannya Di Padang Mahsar itu ada satu pendeta Satu Kiai lah Lalu datanglah malaikat ngantarkan kenderaan Pendeta dikasih motor yang mewah itu Apa namanya itu? Herli Davidson Wah Kiai cuman dikasih sepeda ontel Tau gak sepeda ontel? Sepeda jaman bahari itu Ya kan? Jadi Pak Yayinya protes dengan malaikat Malaikat Kau ini salah gak? Kenapa? Masa pendeta yang banyak menyesatkan orang Menunjukkan orang ke jalan yang salah Menyekutukan Allah Itu dikasih Herli Davidson Saya yang banyak mengajari orang Baca Quran Banyak mengajari orang tentang Sumbahyang Puasa dan sebagainya Dipanggil saya Kiai Masa dikasih sepeda ontel? Kenderaannya nih Ini di Padang Mahsar Nak nuju titian Sirotel Mustakim Kata malaikat Tak salah betul Sesuai dengan pemberi Apa? Perintah atasan Pak Yayi dapat sepeda ontel Pendeta dapat Herli Davidson Yang betul sikit kata Pak Yayi Agak protes sikit lah Tidak Ini betul Kalau tak cahaya Ini surat perintahnya Lihat Pak Yayi kan dapat sepeda ontel Si pendeta dapat Herli Davidson Iyalah kasihkan kunci Herli Davidson Pak Yayi kasih sepeda Oh pendeta begitu dapat motor Besar Langsung dihidupkan Gas langsung Langsung Ngebut Menuju titian Sirotel Mus Takim Setelah jauh pendeta Selalu malaikat pun berkata Kepada Pak Yayi Tak usah khawatir Jangan iri Jangan dengki Itu Herli Davidson Cuman pandai gas Tapi remnya blong Pak Yayi Walaupun pelan Itu Jalannya Tapi ada remnya Ngebut pendeta Disana jurang Apa Naraka Jahannam Kan Nak ditian Sirotel Mustakim Jurang Naraka Jahannam Ngebut Sampai di jurang Naraka Jahannam Remnya blong Pendeta Masuk Masuk Naraka Jadi kita Terusah iri Itulah nasib Guru Nasib Dari dunia Sampai akhirat Tetap pendaraannya Sederha Sederhana Saya tidak Protes nanti Yang dibelikan AC Pula Cukup lah Yang ada AC Jangan macet Nah Bapak Ibu Hadirin sekalian Yang kami Muliakan Sampai ke sana tadi Ceritanya Cerita apa tadi Cerita Bekajian Mengaji Berduaan Mungkin Pernah Ibu Belajar Bacaan Dengan suami Pernah Tidak 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 Adakah Buka kitab Berdua Tidak 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 Kala suami Nunjukkan Bahayanya Bisa macam tadi Bacaan mandi wajib Nawaitu Samar adin Allahumah dini Tidak Ddak Tidak Ddak Tidak pernah mengajari kita ilmu Jadi kita menuntut ilmu Dengan siapa? Dengan kiai, dengan ustaz Dengan guru Tidak ada Berduaan buka kitab Tidak pernah Saya Dua bini Nah kan kaget kan? Betul Saya yang punya istri dua Dia yang kaget Masalah buat lo Nah inilah kadang-kadang kita Orang yang senang Orang yang bahagia Kita yang kepikiran Maka kita susah Maunya kebahagiaan orang Jangan kita buat susah Orang bahagia Kita juga bahagia Alhamdulillah Ustadz bini dua Kan gitu ya Mudah-mudahan lah Suamiku bisa juga Ada sanggup Pak Ciamat Ada sanggup Berat Pak Ciamat Kan main Berat Bini dua itu berat Pak Ciamat kalau mau Saya bikinkan suratnya Mau Pak Ciamat Mau tak? Oh Pak Wali Itu pula Kita ibunya Pak Wali dulu dah cuba-cuba Kalau Pak Wali sukses Nanti baru Pak Ciamat niru pula Barat bu Betul Pak Ustadz Isteri dua Betul Tanya anak saya Kalau tak cahaya Ini anak saya ni Bu Ini anak saya Kalau yang itu Menantu saya Ya Itu menantu saya tu Bu Cuman dia Saya mohon keikhlasannya Bu ya Ya Mohon keikhlasannya Bu Untuk anak Anak saya Namanya Najmun Nisa Belum 25 hari Meninggal Dunia Saya mohon Keikhlasannya Untuk baca Fatihah Terima kasih Mudah-mudahan Kita yakin Bahwa yang kita baca Itu sampai Pahalanya Kepada Almarhumah Anak kami Yang bernama Najmun Nisa Ini suaminya Super sabar Bu Sabar Ya Sabar Ya sedih Sedih juga lah Bu Mana adalah Orang ditinggal mati Tak sedih Jangankan Jangan ditinggal mati Anak Kambing Dia mati Yang sedih Kambing mati Sedih Padahal yang hidup Masih banyak Kambing punya 40 Mati Satu Yang satu Itu dipikirkannya Ini lah Kita kadang-kadang Bikin susah Sendiri Ya bu Kita jangan Bikin susah Sendiri Saya yang kawin Dua Ibu yang susah Jadi saya Dua Punya istri Tidak pernah Buka kitab Di rumah Berduaan Tidak pernah Dia terus Terang tanya Tidak pernah Saya Dengan mamak Dia yang pertama Buka kitab Berdua Tidak pernah Kalau sudah Berdua itu Lain cerita Mana ada Buka kitab Buka yang lain Buka tertudung Nasi Makanan Nah itulah Ya Nah karena Itulah Kita Kalau Suami Tak ngasih Kita izin Nonton ilmu Ibu silahkan Pergi Tak apa-apa Bukan kita Durhaka Kepada Suami Kenapa Karena suami Tidak Mampu Tapi kalau Untuk perkara-perkara Yang sunnah Apalagi yang Fardu kifayah Suami Tidak ngasih Izin Ibu jangan Memaksakan Diri Nak kemana Ke rumah Ibu PKK Kenapa Ke rumah Ibu PKK Nak belajar Bikin kuih Serang semut Ah Kata yang suami Tak apalah Bikin kuih Serang semut Banyak yang Pandai sudah Kalau tak ada yang Pandai kita langsung Beli aja lah Di tempatnya Sebentar Cuman langsung Jadi Itu pula Nak dibelajari Tak perlu Tak usah Tak usah Keluar rumah Jangan Jangan Bikin kuih Serang semut Hukumnya Hukumnya Bikin kuih Serang semut Itu Tidaklah sunnah Pun Kalau diberatkan Hukumnya Hanya Fardu kifayah Cukup Sesurin Ini orang satu Yang pandai Bikin kuih Serang semut Gugur Dosa semuanya Kalau berdosa Tapi kan Kalau tak pandai Bikin kuih Serang semut Tak berdosa juga Yang berdosa itu Kalau sekampungan Ada orang Yang tak pandai Mandikan mayat Ada perempuan Ninggal Ibu-ibu Satupun Tak ada yang pandai Mandikan mayat Sekampungan Sedesa Serin Ini tak ada yang pandai Mandikan mayat Ada gak disini Yang pandai Mandikan Ada kan Kalau ada yang pandai Kugur Dah dosa Sekampungan Kalau sempat Tak ada Paksa Manggil kampung Tetangga sebelah Mandikan Baru Gugur Dosa Kenapa Karena itu Fardut Kipaya Sekampungan Tidak ada pandai Yang jahit Baju Dosa juga Harus ada Tukang jahit Di kampung Sebab Kalau tidak ada Tukang jahit Nanti kalau Baju Rapit Siapa yang jahitkan Eh jahit sendiri Alhamdulillah Di kampung Harus ada Tukang gunting Kalau tidak ada Tukang gunting Di kampung Nanti rambut Orang sekampungan Gondrong semua Harus ada Yang pandai Tukang gunting Supaya Yang laki-laki Bisa potong Rambut Kalau laki-laki Tak potong Rambut Nanti sama Dengan perempu Perempuan Laki-laki Menyukur Bayi perempu Panjang Rambutnya Itu Tanda Akhir Zaman Anda Kiamat Sudah Nah Ceramah Ini pun Tanda Akhir Habis Waktunya Sudah 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 Dua jam Setengah Kamu pulik Jauh Ibu Yang mana Pulik Raksin Kamu pulik Jauh Panas Pulang Nasib Nasib Nah diapakan Tapi saya Nikmati Maka saya Maka saya Ajak Anak Saya Menantu Saya Walaupun Hati Dalam Keadaan Berduka Tidak Mengat Apa Tidak Memikirkannya Bahwa saya Happy Sudah Semua Milik Allah Dan Kembali Kepada Allah Itulah Itulah Dua Yang Pasti Di Dalam Kehidupan Kita Ya Orang Hidup Itu Dua Yang Pasti Pertama Mati Yang Kedua Riz Rizki Itu Sudah Pasti Mati Tidak Diminta Pun Pasti Mati Rizki Tidak Dicari Pun Kalau Di Rizki Kita Pasti Datang Orang Mati Habis Rizkinya Orang Habis Rizkinya Pasti Mati Sudah Nggak Apanya Mati Rizkinya Habis Makanya Ada Orang Yang Sakit Parah Lalu Dia Sehat Dan Nak Makan Apapun Yang Dia Mau Kadang Kadang Anak Anak Melarang Ayah Dilarang Dokter Makan Itu Tidak Aku Namakan Sekali Tidak Nanti Ayah Apapun Tak Ada Dibelikannya Mati Juga Ayah Nyesal Tahu Tukarkan Sudah Mati Hanyar Nyesal Memang Tidak Ada Penyesalan Terdahu Yang Ada Nyesal Kemudian Ada Orang Nyesal Boduh Ada 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 Orang Nyesal Boduh Ada Tidak Ada Berjalan Ke ujung Kebun Tetumbur Sarang Wanyi Penyangan Berjalan Ke ujung Kebun Boduhulu Tetumbur Sarang Penyangan Tabuan Bangkak Maha Nyesal Keboduhulu Kata dia Nah Itu Nyesal Boduhulu Kan Ada Nyesal Boduhulu Kan Ada Yang Yang Kedua Orang Nyesal Boduhulu Itu Menyeberang Jembatan Lapuk Patah Jembatan Nyesal Nyesal Boduhulu Nyesal Boduhulu Katanya Nyesal Boduhulu Juga Jadi Supaya Kita Tidak Ada Timbul Penyesalan Maka Selalulah Berbuat Baik Allah Mengajarkan Mengajarkan Kepada Kita Untuk Terus Menuntun Ilmu Kenapa Karena Allah Ingin Mengangkat Derajat Kita Ya Rufa'illah Hulladzina Amanu Minkum Walladzina Utul Ilma Derajat Tidak Ada Lain Allah Nyeru Menuntun Ilmu Allah Hendak Menaikkan Derajat Dan Pangkat Kita Kenapa Dengan Ilmu Ibadah Kita Menjadi Sah Ibadah Kita Menjadi Baik Dengan Ilmu Kita Bahkan Tidak Menyalahkan Oh Orang Dengan Ilmu Hidup Kita Menjadimu Mudah Orang Nak Bahagia Macam Apa Kita Ikut Senang Oleh Orang Susah Pun Kita Ikut Susah Jangan Orang Senang Kita Susah Bapak Ibu Hadirin Sekalian Yang Kami Muliakan Terakhir Kami Ingin Pesan Kepada Bapak Ibu Barangkali Ada Perkara Perkara Yang Baik Yang Kami Sampaikan Mudahan Dapat Diamalkan Yang Tidak Baik Yang Kami Sampaikan Janganlah Diamalkan Ambil Yang Buruk Tinggal Yang Baik Ya Pah Nah Ambil Yang Baik Tinggal Yang Itu Kan Kata Ustadz Pak Rutin Kalau Saya Kan Tidak Mau Saya Ambil Yang Buruk Tinggal Yang Salah 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 Nah Dibandingnya Nyalahkan Sudah Kepadahkan Orang Yang Suka Menyalahkan Itu Orang Yang Tidak Tidak Tau Jadi Dius Disalahkan Salah Ustadz Ketirnya Ustadz Disalahkan Jadi Yang Betul Siapa Lagi Kalau Ustadz Sempat Salah Yang Betul Siapa Lagi Betul Buk Ha Kan Macamat Betul Lagi